hai 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 alhamdulillah Hai teman-teman hari ini saya mau masak breakfast atau sarapan pagi ala-alama like indonesia memiliki style atau enggak dibilang saden style nah ini saya berikutnya menggunakan grits grits ini adalah tepung jagung yang kasar terus grits ini biasa dikonsumsi sama orang sini atau tepung jagung yang kasar untuk sarapan pagi ini seperti ini ya mungkin dijual di Indonesia kalian boleh coba ini buat sarapan is enak banget nah ini sekarang saya mau kasih resepnya makannya saya hanya enggak grits aja jadi toppingnya itu pakai pakai ini pakai udang kejun nah ini ini saya udang kejun ini nah ini resepnya pertama pertama ada udang ini udangnya karena untuk dua orang saya pakai sepuluh-sepuluh butir udang yang besar-besar yang udah bersih terus ini ada dua sendok makan minyak ini enam sendok makan air ini setengah sendok ti garam terus ini kajunnya ini kajun ini komposisinya semua yang udah kering seperti bawang bombay kering terus bawang putih kering terus dikasih papika garam sama gula dikit terus juga ini yang agak-agak hijau nya ini ini bay leaf ini kayak India India kalau disana daun salam ya tapi dari India dimasukin dicampurin segini nah terus ada sosis bisa dipakai sosis kalau ini sasih jadi beda sosis dengan sasih terus ada bawang dua dua putih dua butir bawang putih sama bawang merah yang besar terus bawang daun nah sekarang ini buat ininya buat gritsnya saya kasih ini setengah setengah cup grits atau tepung jagung airnya tiga gelas air ya tiga gelas tapi cuma ini baru satu gelas satu gelas nanti dikasih tiga gelas air terus ininya ininya satu cup cheese terus ini pakai butter atau margarin satu sendok makan aja sekarang kita mulai dengan grits dulu sekarang kita mau masak gritsnya dulu nah saya masukkan ini nanti tiga gelas air terus masukkan ini grits ya ini jadi kayak bubur ya guys nih ini emang encer cuman nanti kalau udah matong jadi ini jadi apa ngegumpal jadi kayak kayak nasi-kaya nasi bubur gitu nah sekarang diamin aja dulu sampai mendidih kita aduk-aduk ini kayaknya udah mau mendidih airnya udah panas nah sekarang udah mendidih kita aduk sudah menggumpal-gumpal ini masaknya sekitar 10 menit atau enggak 15 menit tergantung berapa banyak grits yang dipikin sekarang apinya saya kecilin dulu nah sekarang saya masukin ini cheese sekarang mau saya diamin lagi sampai menggumpal ini udah mau jadi ini warnanya bagus banget saya udah mau jadi saya mau masak lagi maybe sekitar 5 menit atau enggak 3 menit nah ini udah mau jadi guys nah sekarang mau saya masukin butter atau enggak margarin terus biarin sampai meleleh terus nanti kita angkat tunggu sampai setengah dingin atau anget diaduk sampai margarinnya meleleh atau butternya meleleh oke udah jadi guys udah jadi ya nah sekarang mau saya angkat biar apa namanya setengah dingin dan kita sekarang mau masak udang kajun sekarang kita mau masak udang kajunnya setelah kajunnya Kita tumis dulu atau goreng dulu bawang merah sama bawang putih. Masukkan ini ya sosis atau sasid, saya pakai sasid di sini ya, biar di goreng bareng. Dimasak selama 5 menit atau enggak sampai sosisnya matang, terus bawangnya juga matang. Nah, sekarang sudah matang ini ya sasidnya sama bawangnya sudah layu. Sekarang kita masukkan ini, kajun sama garam. Terus kita masukkan ini ya. Bidang. Bidangnya karena tadi dingin, jadi lengket gini. Kalau masak udah, enggak usah terlalu lama. Jadi enggak mau jelas sampai overproom. Nah, ini paling saya nanti 5 menit lah matang udang. Sekarang tunggu dulu udangnya sampai matang. Nah, sekarang udangnya sudah matang, saya kasih air. Selang sendok 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 air. Terus saya mau masukkan bawangnya. Nah, airnya sudah mendidih. Nah, guys. Sekarang ini udangnya sudah jadi. Nah, sekarang kita masukkan topping buat gris. Nah, sekarang udangnya sudah matang. Nah, sekarang kita sajikan dengan gris. Oke. Nah, sekarang ini cara penjajiannya seperti kita makan bubur. Jadi, lihat guys. Nah, sekarang udah rada dingin atau enggak setengah dingin. Kalau setengah panas, jadinya apa namanya lengket. Nah, gumpul kayak bubur. Nah, sekarang saya mau masukkan bawangnya. Ini enak banget, guys. Untuk preface. Biar enggak boring ya. Preface-nya ganti-ganti. Ini segini. Ini untuk dua orang. Kalau yang matanya dikit. Mungkin mati keluar. Saya mau kasih ini topi muka dulu. Nah, ini aja guys. Nah, ini makanan breakfast orang-orang dari Memphis atau enggak Georgia atau enggak di South. Bukan selalu Amerika. Gaya Mexico bukan. Ini kayak United States bagian Selatan. Nah, ini dia. Mau saya coba. Ini enak banget. Ini enak banget. Hmm. Sosisnya. Sosisnya. Sama udangnya. Enak banget. Ini. Ini. Hmm. 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 Oke, guys. Hmm. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.